Hampir seluruh negara bagian Louisiana kehilangan daya listrik pada hari Senin 30 Agustus setelah salah satu badai paling kuat yang melanda wilayah tersebut. Jalan dipenuhi puing-puing dan membanjiri komunitas terpencil di selatan New Orleans. Ida mendarak pada hari Minggu sebagai badai kategori 4 membangkitkan kenangan akan bencana yang menewaskan lebih dari 1.800 orang pada tahun 2005 dan menghancurkan New Orleans. Selama hujan deras mengguyur Louisiana pada Senin sore dan menewaskan sedikitnya dua orang, Ida diturunkan derajatnya menjadi depresi tropis saat matanya menelusuri negara bagian tetangga Mississippi. Gubernur Louisiana John Bell Edwards memperkirakan jumlah korban tewas masih banyak lainnya. Menurut situs pelacakan power outage, lebih dari satu juta rumah dan bisnis Louisiana tanpa listrik dan hampir 113.000 di Mississippi. Perusahaan listrik Entergy mengatakan pelanggan di daerah yang paling parah dapat mengalami pemadaman listrik selama berminggu-minggu. Perubahan iklim memicu cuaca yang mematikan dan membawa bencana di seluruh dunia, termasuk badai yang lebih kuat dan lebih merusak. Gedung Putih mengatakan, Administrasi Manajemen Darurat Federal FEMA mengirim 3.600 personelnya dan 3,4 juta makanan ke daerah yang dilanda badai. Otoritas Perlindungan Banjir Louisiana Tenggara Timur, badan negara bagian yang mengelola sistem tanggul, tembok banjir, dan gerbang senilai 14,5 miliar dolar yang didirikan setelah badai Katrina mengatakan, selama badai, sistem itu berfungsi seperti yang dirancang. Garda Nasional mengatakan telah mengirim ribuan personel serta kendaraan yang dapat menafigasi jalan yang banjir, kapal, dan 34 helikopter untuk menyelamatkan orang-orang yang terdampar oleh banjir. Dari Louisiana, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan. Terima kasih.